gunung lewotobi lagi-lagi terus mengalami erupsi setiap harinya hal ini menyebabkan banyak rumah-rumah warga mengalami kerusakan parah atap seng mengalami kebocoran dalam tingkat yang sudah sangat parah dan tentu saja ini membutuhkan perhatian dari semua pihak di mana saja berada jadi kita menunggu kebijakan dari pemerintah ya kita dipersulit dengan regulasi yang begitu banyak dan ini salah satu rumah milik Mama Lisa Kure di Desa Nawakute, Kampung Bawalatang, Kecamatan Bulanggitan, Kabupaten Flores Timur dia menunjukkan keadaan rumah seperti ini bisa dikatakan mereka saat ini sangat membutuhkan perhatian dari kita semua bagaimana kita menjatuhkan pilihan terbaik kita untuk membantu mereka Bapak Mama dan aku ini rumah kami keadaan tidak bagus karena kami sekarang tinggal di dapur sementara malam kami tidak tidur bangun pakai duduk saja karena kami basah Halo teman-teman saya sekarang lagi berada di Kampung Bawalatang Desa Nawakute, Kecamatan Bulanggitan, Kabupaten Flores Timur ya teman-teman dan dapat Anda ketahui bahwa di belakang saya adalah salah satu rumah warga disini yang ditutup pakai terpal mengapa ditutup pakai terpal? karena kondisi keadaan atap sengnya sudah bocor dan itu yang menyebabkan warga menutup pakai terpal dan hampir semua di Kampung Bawalatang ini hampir semua rumah ditutup pakai terpal ya teman-teman dan bukan hanya di Kampung Bawalatang saja tetapi di seluruh wilayah terdampak di Kecamatan Bulanggitan dan juga Kecamatan Ilebura nah itu bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua bahwa saat ini masyarakat warga disini sangat membutuhkan bantuan, intervensi dari semua pihak entah itu LSM ataupun para donatur-donatur yang memiliki kehidupan berkecukupan untuk membantu